Bagaimana cara orang tua membuat belajar semenarik bermain game? Di video sebelumnya saya telah membahas apa yang membuat game lebih menyenangkan daripada belajar. Di video kali ini saya akan membahas apa yang bisa dilakukan parents agar membuat belajar semenyenangkan bermain games. Yang pertama, ketahuin learning style ataupun gaya belajar dari masing-masing anak. Karena setiap anak memiliki gaya belajar dan personality yang berbeda-beda. Karena itu di sekolah banyak yang cepat tanggap dan ada pun yang tidak cepat tanggap. Masalahnya di sekolah membuat sistem yang semua sama rata. Itu kenapa anak susah untuk menyerap semua materi yang ada di sekolah. Lalu pertanyaannya kenapa kita harus mengetahui gaya belajar sang anak? Karena jika kita mengetahui gaya belajar sang anak, ini akan membuat belajar mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh, jika sang anak memiliki gaya belajar visual, di mana sang anak lebih prefer untuk melihat gambar, yang pastinya gambar itu harus lebih berwarna. Nah, orang tua bisa menyediakan fasilitas dan media yang mendukung gaya belajar visualnya. Yang kedua, berikan dukungan dan menyemangati. Hal yang bisa dilakukan orang tua agar anak mau belajar adalah dengan memberikan dukungan. Dukungannya dalam bentuk apa? Salah satunya adalah fasilitas dalam belajar. Hal ini mungkin terdengar agak spele, tapi merupakan peranan yang penting dalam belajar seorang anak. Contoh orang tua memberikan fasilitas untuk mendukung belajar anak adalah sekolah, kursus-kursus sesuai dengan minat dan bakat seorang anak, dan juga ruangan belajar yang nyaman saat mereka di rumah. Nah, dukungan dalam bentuk verbal juga sangat penting. Ingat lho, dukungan bukan memarahi atau menggurui mereka. Mereka sudah digurui di sekolah, balik lagi ke rumah, kita menggurui mereka. Contoh dukungan verbal yang kurang tepat. Ayo nak, belajar. Besok ulangan. Kamu udah belajar belum? Udah siap belum besok buat ujian? Yang bisa kita lakukan adalah, Nah, bagaimana? Apakah kamu udah cukup istirahat? Setelah itu, ada baiknya kamu merevisi kembali apa yang udah kamu pelajarin untuk membantu kamu besok hari. Yang ketiga, berikan reward ataupun apresiasi terhadap anak. Nah, ini selalu ada di dalam game gimana anak mendapatkan bonus-bonus ataupun hadiah yang mereka dapatkan jika menyelesaikan suatu stage di game tersebut. Nah, kita sebagai orang tua dapat memberikan reward ini. Bukan berarti dalam bentuk selalu barang. Di sini bisa dalam bentuk ujian. Tapi ingat, kelemahan dalam memberikan reward adalah gimana anak tidak menjadi inisiatif dalam melakukan tugas mereka. Baik lagi, karena belajar itu adalah tanggung jawab mereka untuk apa sih? Masa depan. Nah, jadi gimana yang bisa kita lakukan? Tanya kembali kepada anak, masa depan yang mereka inginkan seperti apa? Jadi, belajar tersebut adalah purpose atau tujuan mencapai masa depan yang mereka inginkan. Di Lisman Indonesia, kita akan lebih dalam membantu anak bagaimana cara belajar lebih menyenangkan, lebih cepat, dan tentunya mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. So, sampai bertemu di acara Lisman berikutnya. Stay safe and stay healthy.